Masa lalu, biarlah masa lalu, aku tidak bisa Karena kejadian buruk yang terjadi di masa lalu Dan yang sering dialami Yang begitu membekas dan membuat trauma Tanpa kita sadari, akan membentuk karakter kita yang sekarang Misalnya, kita orang yang selalu cemas pada segala hal Orang yang penakut, atau protektif, atau tidak percaya diri Coba telusuri masalah lalu kita, apa yang menyebabkan hal itu Misalnya, waktu kecil, kita selalu dibentak, dianggap salah Selalu disalahkan atas segala yang kita lakukan Benar atau salah, kita selalu dianggap salah Maka, tanpa disadari, hal itu akan membuat karakter kita menjadi karakter yang penakut Takut berbuat, takut bertindak, karena takut disalahkan Untuk merubah hal itu, kita perlu mengersihkan jiwa kita terlebih dahulu Bagaimana caranya? Berdamai dengan masa lalu Lima cara berdamai dengan masa lalu Sekitar Kita coba mengingat masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lalu Yang sangat melukai hati kita Membuat trauma, berpola, dan terus-menerus kita alami Yang kedua, setelah kita berhasil mengingat kejadian-kejadian itu Kita coba urai satu persatu masalahnya Sebenarnya apa masalahnya? Siapa saja yang terlibat dalam masalah itu? Lalu, yang ketiga Kita buat solusinya Di sini kita berperan sebagai orang luar Yang berada di luar lingkaran masalah tersebut Sehingga kita bisa lebih objektif melihat masalah dan mencari solusinya Solusi harus objektif Sesuai dengan syariat yang berlaku Sesuai dengan norma-norma dan etika-etika Setelah kita berhasil mengingat Setelah kita berhasil mengurai Lalu berikutnya adalah kita harus membersihkan hati kita Dengan cara memaafkan Memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita di masa lalu Mencoba mengikhlaskannya dan melupakannya Dan juga mencoba memaafkan diri kita Atas ketidaksanggupan kita Atau ketidakberdayaan kita Menghadapi masalah tersebut di masa lalu Karena pada dasarnya Kita hanya manusia Dan manusia tidak ada yang sempurna Meyakini bahwa semua yang terjadi Adalah kehendak dari sang pencipta Bagaimanapun kita menyelak Atau menurut mencoba menghindarinya Bila itu sudah menjadi takdir Dari sang pencipta maka itu akan terjadi Lakukan dengan penuh niat Ketulusan dan kesukuhan Juga kesabaran Dan pikiran kita akan jauh lebih bersih Dan jiwa kita akan menjadi lebih sehat dan bersih Dari trauma masa lalu Karakter kita mulai berubah sedikit demi sedikit Menuju ke arah yang lebih positif Insya Allah Kemudian berbagi info dari LD Galeria Hari ini tentang 5 cara berdamai dengan masa lalu Semoga bermanfaat Salam hangat dari LD Galeria Salam kipo Salam explore Bye 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 bye